selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Yesus ku dapat remahmu cahaya dari sana menerangi aku disalib disalib itu kau mulia hingga di seberang sungai dapat perhentian disalib selamat menikmati kesurga kesurga yang bakal disalib disalib itu itu kau mulia hingga di seberang sungai dapat dapat perhentian disalib 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 itu kau mulia mulia hingga disalib seberang 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 Terima kasih Untuk grup dari Brother Worshipper Yang sudah membawakan lagu Yang mengangkat iman percaya kita Untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan Kita akan segera membuka dengan doa Mari kita satu dalam doa Tuhan Allah Bapak kami yang ada dalam perjalanan surga Yang kami sembah siang dan malam Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Dimana Engkau telah memimpin lagi kami Sepanjang enam hari dalam pekerjaan dan tugas kami Tuhan Kami telah tiba pada pembukaan hari sahabat-Mu yang suci Dengan penuh kesukaan dan tubuh yang sehat Di hari sahabat ini Tuhan kami mengucap syukur lagi kepada-Mu Dimana kami sudah memasuki lagi satu hari sahabat Lebih dekat kedatangan untuk kedatangan-Mu yang kedua kali Biarlah Tuhan Engkau dapat kuatkan iman percaya kami Sehingga kami lebih hari lebih setia sambil kami menunggu akan kedatangan-Mu Kami akan memulaikan acara Pelajaran sekolah sahabat kami Tuhan Pembahasan yang merupakan rangkuman Sepanjang satu minggu yang telah berlalu dalam pembahasan kami Biarlah Tuhan kami yang mendengarkan Dimanapun kami berada yang ada di Zoom Maupun di live streaming Biarlah Engkau dapat berikan rosuci dari surga Sehingga kami semua Tuhan dapat mendengarkan dengan baik Dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami Sambil kami menunggu akan kedatangan-Mu Begitu juga Tuhan Berita-Mu dari Tulus Nenggolan yang akan membawakan firman-Mu ini Urapi dia sehingga apa yang dia sudah siapkan Dia dapat bawakan dengan baik Dan kami semuanya dapat dikuatkan Untuk kekujian dan hormat namamu saja Terima kasih Tuhan Dimanapun kami berada pada saat ini Biarlah berkat hari sahabat Yang Engkau selalu janjikan kepada kami Menjadi bagian kami masing-masing Maupun sanak saudara kami Dimanapun mereka berada Ini doa kami Tuhan Dengar dan sempurnakan doa kami Tuhan Bersama-sama dengan jaringan atau alat-alat yang kami gunakan Sehingga kami tidak terganggu Kami semua mendengarkan firman-Mu dengan baik Ini doa dan doa kami Tuhan Dalam nama Yesus Kami telah berdoa dan bercap syukur Amin Kita akan serahkan kepada Penita muda tulis Nenggolan Untuk pembahasan sekolah sahabatnya Selamat malam semuanya Pada saat ini Saya mengucapkan terima kasih Atas lagu spesial yang begitu indah Ini adalah permulaan pelajaran Lagu yang begitu Cocok dengan pelajaran kita Pada malam hari ini Oke Pelajaran sekolah sahabat kita Judulnya adalah Yesus Imam yang setia Sebab Imam besar yang demikian Yang kita perlukan Yaitu yang saleh Tanpa salah Tanpa dosa Yang terpisah dari orang-orang berdosa Ibrani 7 ayat 26 Sebab Imam besar Yang demikian yang kita perlukan Yaitu yang saleh Tanpa salah Tanpa noda Yang terpisah dari orang-orang berdosa Dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga Menarik dengan ayat inti kita ini Namun Sebelum kita lebih dalam mempelajari Ayat inti kita ini Saya coba memberikan sebuah gambar Ini Ini adalah Saya search di google Foto Tentang Bayat Surci Yang dibangun oleh Raja Salomo Fotonya seperti apa Dan saya mendapati seperti ini Nah Pada saat saya Search foto ini Saya Kenapa saya memberikan Foto ini Saya coba menarik Pikiran kita Kepada Dua sisi Pertama Kita lihat dulu foto ini Apa yang kita lihat Ada dua Bilik Di dalam Di dalam baik suci Yaitu Bilik suci Dan bilik ma suci Bilik suci dan bilik ma suci Dua pelayanan yang berbeda Dua pelayanan yang berbeda Yang pertama Dilayani oleh Di bilik suci Adalah pelayanan para imam Yang kedua Bilik ma suci Dilayani oleh Imam besar Nah Kenapa Sepertinya Dua pelayanan yang berbeda Dua pelayanan yang berbeda ini Kenapa harus ada tingkatan Seperti imam Dan imam besar Karena Tidak semua orang yang bisa masuk Kedalam bilik yang ma suci Yang boleh masuk Bilik ma suci Karena bilik ma suci Kita sudah jelaskan Kita pernah jelaskan Bahwa bilik ma suci itu adalah Lambang tahta apa Tahta Allah Dengan kehadiran Tabut perjanjian di dalamnya Itu melambangkan Tahta Allah Disanalah Kehadiran Allah Dinyatakan Dan pelayanan bilik Di bilik yang suci ini Hanya yang Yang melakukan Tidak semua orang lewi Tidak semua orang lewi Hanya Para imam yang dapat melayani Di dalam bilik yang apa Yang suci ini Jadi Imam Yang di bilik yang suci itu Dan yang bilik ma suci itu adalah Para apa Yang melayani Hanyalah Imam besar Nah menarik Bilik suci yang dilayani oleh Imam Dan bilik yang ma suci oleh Imam besar Nah Pelajaran satu minggu ini Kita sudah membahas Dibawas oleh Pendeta Stephen Rantung Itu adalah Bagaimana Yesus sebagai Imam besar Kenapa Karena kita ketahui Menjadi Imam besar Secara garis keturunan Secara garis keturunan Semestinya yang menjadi Imam besar Adalah Keturunan Harun Nah Berdasarkan Peraturan oleh yang dibuat Kitab imamat adalah Kitab imamat adalah Keturunan harun Yang boleh menjadi Imam besar Namun menariknya Selama seminggu ini Kita sudah pelajari Bagaimana Bahwa Keimamatan itu Sudah ada Sebelum Kitab imamat itu Diberikan Oleh Musa Dituliskan oleh Musa Pertama kali apa Walaupun Kitab kejadian Ditulis oleh Musa juga Tapi Keimamatan itu Muncul sebelum Jamannya Musa Siapa Keimamatan Sudah dipelajari Lebih dalam Menurut Peraturan Melkisedek Nah Itu Jelas-jelas itu Dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung Bahwa Menurut peraturan Melkisedek Melkisedek adalah Imam besar pertama Yang Allah Berikan Nah Menarik bagi saya adalah Kenapa Saya memberikan foto ini Ini adalah Untuk memberikan Membuka Pikiran kita Bagaimana Tugas Kristus itu Saya mengulangi sedikit Dengan pelajaran Minggu lalu Eh hari Minggu Ada tugas Imam Tugas Imam Yang pertama Mempersembahkan korban Dari Bilik yang suci itu Dari pelataran Ini adalah tugas para Imam Ini adalah tugas para Imam Dalam hari-hari Mempersembahkan korban Yang tak bercacat Imamat 1-4 Ada banyak korban Dan korban Sembelihan yang dilakukan Sejak dari pelataran Baik suci Pada saat disembeli Dan itu adalah tugas para Imam Dan melakukan pelayanan di Bilik Suci Setiap hari Apa yang di Bilik Suci itu Seperti saya katakan minggu lalu Banyak tugas para Imam Banyak tugas para Imam di Bilik Suci itu Mengganti roti Mengganti Memberikan minyak Banyak tugas yang dilakukan oleh para Imam Di Bilik Yang Suci Tapi para Imam Tidak pernah masuk ke Bilik Yang Mah Suci Mengadakan pendamain bagi orang berdosa Bagaimana mengadakan pendamain bagi orang berdosa Bila orang berdosa Bawa binatang Mereka hanya apa Menjadi perantara bagaimana Bawa korban Di korban itu disembeli Setelah korban itu disembeli Ditaruh di mana Korban itu disembeli Terus di taruh di apa Di percikan darahnya Sebagian di apa Ditirai pemisah antara Bilik Yang Suci Ke Bilik Yang Mah Suci Nah Tugas Imam berikutnya Sudah saya sampaikan juga Menyampaikan doa berkat bagi umat Berdoa Mendoakan umat-umat Mengajarkan umat Firman Tuhan Karena apa Mendidik mereka Mengenal mereka Mengerti apa yang Alkitab katakan Firman Tuhan katakan Gulungan Membacakan Tulisan-tulisan Jika pada zaman Musa Masih kitab Musa Itulah yang dibacakan Setiap hari Oleh para imam Namun setelah itu Surat-surat para nabi Terus mengajarkan umat Tuhan Firman Tuhan Menentukan seorang Najis Atau tahir Kalau ada yang sakit Kalau dia Najis Dia bilang Kalau ini sakit Ini oh dia Kusta Oh dia Najis Tidak boleh lagi bergabung Dengan keluarga Yang menentukan Menjadi najis Atau tahir itu Adalah para imam Menentukan hewan korban Layak atau tidak layak Adalah para imam Ini tugas para imam Saya ulangi sedikit Menarik bagi saya Dari ketujuh ini Manakah yang paling penting Tugas para imam Yang selalu dilakukan Tugas para imam Yang paling penting adalah Pada saat Mempersembahkan korban Mempersembahkan korban Kenapa Ini adalah Paling penting Dalam setiap Kegiatan Bangsa Israel Mempersembahkan korban Pada saat Orang itu berdosa Mereka tidak bisa Tidak Tidak ada yang bisa Menggantikan para imam Mengajar Bisa orang lain Mengajar Melakukan Pelayanan di bilik Bilik suci Memang harus Orang imam Tapi yang Paling penting Adalah Maha desat Mempersembahkan korban Yang tak bercacat itu Kenapa Karena ini Bicara tentang Pengampunan Orang berdosa Yang datang Untuk minta Diampuni Nah Menentukan Hewan korban Layak Atau tidak Ya Itu adalah tugas Para imam Nah Menarik Itu juga lah Tugas kristus Apa yang Tugas para imam itu Adalah tugas kristus Kita lihat Yang di bilik Suci tadi Itu adalah Tugas kristus Dalam Pada saat Kristus Jadi korban Pada saat Dia jadi korban Dia itu Bilik suci Itu adalah Lambang pekerjaan Kristus Dia yang menjadi Korban Dia yang menjadi Melayani bilik suci Dengan pengorbanan dirinya Dari korban Dari pelataran Dan semua Yang di meja Itu Di meja Dan sampai ke Semua pelayanan Dalam bilik suci itu Semua adalah Tugas kristus Itu adalah Tugas kristus Mengadakan Pendamaian Waktu dulu Jika dulu Para imam Memercikkan Setiap hari Dosa-dosa itu Sekarang Tidak perlu Lagi Memercikkan Dosa-dosa itu Karena apa Tinggal datang Kepada kristus Minta ampun Tidak perlu Lagi Dikorbankan Lagi Yesus Sudah jadi Korban Yang sempurna Dia adalah Pengentara Menjadi Firman yang hidup Menjadi Jalan bagi Orang berdosa Supaya selamat Menjadi Korban yang Sempurna Nah Yang manakah Pelajaran kita Satu minggu ini Itu adalah Step berikutnya Tugas Imam Besar Inilah Tugas Imam Besar Kalau kita masuk Ke mana Kebilik yang Mas Suci Kita sudah katakan Saya sudah katakan Bilik Mas Suci itu adalah Pelayanan para Imam Jika itu Mana tugas Kalau berikut itu Apa dong Tugas Imam Besar Tugas Imam Besar Adalah Memimpin Para Imam Dibahit Suci Ibrani 10 Ayat 21 Terus Apalagi Menjadi Pemimpin Kerohanian Selain Lihat Kalau yang Memberikan pengajaran Tapi yang Memimpin Kerohanian Bangsa Israel Pada Zaman Keimamatan Adalah Para Adalah Imam Besar Terus Terus Apa yang Terus Apalagi Memimpin Hari Raya Pendamaian Atau Yom Kipur Mencari Petunjuk Tuhan Nah Kenapa Saya sangat Memimpin Hari Raya Pendamaian Sebelum Bicara Memimpin Hari Raya Pendamaian Atau Yom Kipur Kita Kalau Memimpin Kerohanian Kita tahu Memimpin Memimpin Kerohanian Mereka Para Imam Besar Itu Mengajar Juga Mengarahkan Juga Supaya Pengertian Terus Pemimpin Para Imam Dibait Suci Dalam Pekerjaannya Ya Dia juga Mengatur Para Imam Bagaimana Supaya Tidak Terjadi Apa Kekacauan Di Dalam Bait Suci Tapi Kita Lihat Ada Dua Yang Terakhir Ini Yang Menarik Bagi Kita Adalah Mencari Petunjuk Tuhan Jika Dulu Bila Tidak Ada Para Nabi Pada Saat Para Nabi Tidak Ada Ada Kekosongan Waktu Kemana Mereka Mencari Petunjuk Tuhan Kepada Imam Besar Sebab Di Juba Imam Besar Ada Umim Dan Tumim Mereka Mau Tanya Tuhan Jawaban Tuhan Itu Melalui Umim Dan Tumim Jadi Dipakai Imam Besar Itu Mencari Petunjuk Tuhan Boleh Atau Tidak Tuhan Maju Berperang Atau Tidak Bertanya Kepada Imam Besar Jika Imam Besar Menyutuji Maju Perang Berarti Tuhan Berserta Dengan Mereka Jadi Peranan Imam Besar Itu Mewakili Tuhan Apa Yang Keputusan Mau Maju Perang Atau Mau Berlihat Mau Apa Yang Mereka Melakukan Supaya Mereka Selamat Dari Penindasan Semua Melalui Apa Bertanya Kepada Imam Besar Imam Besar Adalah Perwakilan Tuhan Ingat Menarik Sekali Kalau Mencari Petunjuk Tuhan Seperti Tugas Tugas Besar Adalah Perwakilan Tuhan Menyatakan Kandak Tuhan Kepada Umat Umatnya Tapi Berbeda Pada saat Memimpin Hari Pendamaian Atau Yung Kipur Imam Besar Itu Ada Mewakili Umat Umat Tuhan Menghadap Allah Mewakili Manusia Menghadap Allah Dan Seperti Saya katakan Bahwa Pada saat Imam Besar Masuk ke Bilik Yang Masuci Itu adalah Sebuah Pengorbanan Kenapa Dia tidak tahu Apakah dia akan Keluar atau tidak Dia bisa Tidak Berdu Pada saat Sebelum Masuk ke Bilik Yang Masuci Dia sudah Minta Ampun Untuk Bangsa Israel Dan Dirinya Tapi Pada saat Dia masuk Ke Bilik Masuci Andaikan Pada hari Itu Ada Yang Berbuat Dosa Maka Dia akan Mati Dia akan Mati Imam Besar Itu akan Mati Jadi Tidak Boleh Ada Dosa Sekalipun Dari Bukan Dia Tapi Dari Bangsa Israel Jadi Dia Masuk ke Bilik Yang Masuci Itu adalah Pengorbanan Dia Tidak tahu Dia akan Keluar Sehidup Hidup Atau tidak Makanya Di dalam Pada saat Imam Besar Mau Masuk Di Bila Masuci Di Kakinya Ditaruh Giring Supaya Kedengaran Dia masih Hidup Atau tidak Terus Kedua Diikatkan Tali Supaya Pada saat Dia Kalau Dia mati Dia tinggal Ditarik Jadi Pengorbanan Pengorbanan Total Menghadap Allah Mewakili Bangsanya Dia Mempertanggungjawabkan Dosa Bangsanya Pengorbanan Jadi Tidak Sembarangan Imam Besar Itu masuk Dalam Bilik Masuci Dia Mengorbankan Dirinya Untuk Hari Pendamaian Jadi Tidak Sembarangan Untuk masuk Bilik Masuci Imam Besar Mengorbankan Dirinya Nah Sekarang Kita Masuk Kristus Adalah Pemimpin Bait Allah Di surga Karena Apa Karena Dia Sudah Menjadi Korban Di Semua Pelayanan Dibilik Yang Suci Adalah Pelayanan Dia Di dunia Dan Sampai Saat Ini Di surga Apa Pelayanannya Menjaga Tujuh Lampu Kaki Dian Tetap Menyalah Apa Artinya Tujuh Lampu Kaki Dian Tujuh Jumaat Setiap Setiap Zaman Umat Tuhan Kristus Hadir Di Tengah Tengah Mereka Sampai Saat Ini Kristus Tidak Pernah Meninggalkan Umat Umat Dia Menjaga Kita Dia Penyertaan Dia Yang dikatakan Aku akan Matis 28 Aku akan Menyertai Kau Pada Masa Sampai Kesudahan Itu Adalah Sebuah Janji Yang Dia Tepati Dengan Bagaimana Dia Bekerja Yang Dibilik Yang Mas Suci Kristus Adalah Pemimpin Baik Allah Di Sorga Berarti Kristus Adalah Pemimpin Kerohanian Kerita Dia Yang Membimbing Kita Sampai Saat Dia Adalah Guru Agung Kita Kristus Juga Adalah Pengentara Sesungguhnya Kenapa Kristus Adalah Pengantara Sesungguhnya Karena Bila Imam Besar Di Dunia Bisa Jatuh Di Dalam Dosa Tapi Imam Besar Yang Kita Miliki Pada Saat Ini Dia Sudah Mati Karena Dosa Kita Tanpa Cacat Dia Sudah Menjadi Korban Yang Tanpa Cacat Dan Dia Layak Menjadi Imam Besar Kita Karena Dia Sudah Mengorbankan Dirinya Untuk Kita Dia Layak Karena Dia Sudah Mengorbankan Dirinya Untuk Kita Dia Adalah Pengentara Yang Sesungguhnya Karena Dia Rasakan Dia Dia Rasakan Dia Rasakan Penderitaan Kita Dia Rasakan Setiap Permasalahan Kita Dia Hadir Untuk Kita Dan Dia Mengorbankan Hidupnya Untuk Kita Dia Layak Menjadi Pengantara Kita Dia Layak Jadi Imam Besar Kita Dia Tanpa Cacat Tanpa Dosa Dan Jika Pada Saat Hari Raya Yom Kipur Imam Besar Masuk Ke bilik Masuci Maka Kristus Sebagai Imam Besar Yang Sesungguhnya Wakil Allah Wakil Manusia Masuk Ke bilik Yang Masuci Sorga Melakukan Tugasnya Untuk Kita Imam Besar Masuk Yang Sesungguhnya Masuk Di Bilik Yang Masuci Adalah Kristus Menjadi Pengantara Kita Pehubung Kita Dengan Bapak Dan Juga Kristus Adalah Satu Satunya Jawaban Atas Sebuah Pertanyaan Semua Pertanyaan Kehidupan Kita Jika Dulu Orang Bertanya Kepada Imam Besar Apa Kehendak Allah Saat Ini Kita Tidak Perlu Imam Besar Lagi Kita Langsung Bertanya Kepada Kristus Yang Adalah Jawaban Setiap Masalah Kita Jika Kita Pernah Mendengar Lagu When Answer Art Enough When Answer Art Enough Adalah Lagu Yang Menceritakan Pada Saat Sepertinya Doa Kita Tidak Pernah Dijawab Tapi Ingatlah Semua Jawaban Doa Itu Cukup Hanal Yesus Yesus Adalah Jawaban Setiap Permasalahan Kita Dialah Imam Besar Yang Menjadi Pemimpin Baik Allah Di Sorga Pemimpin Kerohanian Kita Pengantara Kita Dan Dia Adalah Jawaban Setiap Permasalahan Kehidupan Pertanyaan Yang Kita Harus Mulai Pikirkan Saat Ini Apakah Yang Kita Rasakan Sampai Saat Ini Setelah Kita Mengetahui Bahwa Kristus Adalah Imam Besar Kita Dia Adalah Pengantara Kita Dia Adalah Jawaban Segala Permasalahan Hidup Kita Apa Yang Kita Dapat Rasakan Sampai Saat Mungkin Pertanyaan Ini Boleh Dijawab Oleh Pendeta Kasale Dan Pendeta Alex Rantung Untuk Apakah Yang Dapat Kita Rasakan Pada Saat Kita Ketahui Bahwa Kristus Adalah Imam Besar Kita Kristus Adalah Jawaban Kehidupan Kita Apa Yang Apakah Yang Yang Dapat Menguatkan Kita Mungkin Pendeta Alex Rantung Tentunya Yang Kita Rasakan Sekarang Ini Adalah Poin Yang Paling Penting Ada Ucapan Syukur Untuk Berterima Kasih Karena Tidak Ada Yang Dapat Kita Lakukan Sendiri Kita Tidak Bisa Melakukan Itu Hanya Imam Besar Kita Hanya Yesus Kristus Yang Lakukan Itu Dia Itulah Imam Dia Itulah Korban Dan Semua Dia Lakukan Untuk Kita Seperti Dikatakan Dalam 2 5 21 Dia Tidak Berdosa Tapi Seperti Dibuat Menjadi Seperti Berdosa Karena Dosa Dosa Kita Supaya Di Dalam Dia Kita Dibenarkan Oleh Allah Dan Kita Bersyukur Untuk Itu Berterima Kasih Karena Kita Dibenarkan Oleh Allah Melalui Pengorbanan Yesus Terima Kasih Atas Jawabannya Menguatkan Kita Semua Mungkin Ada Tambahan Lagi Dari Pendeta Kesal Ya Terima Kasih Pendeta Khusususnya Jawaban Dari Pendeta Rantung Sudah Lengkap Kita Bersyukur Kita Punya Tuhan Tuhan Yesus Sebagai Imam Besar Yang Ada Di Sorga Sekarang Membelah Kita Terima kasih Terima Terima Atas Jawaban Juga Pendeta Kasal Ya Mungkin Ada Tambahan Yang Lain Kita Sangat Bersyukur Kenapa Kita Tidak Susah Lagi Seperti Orang Jahudi Dulu Harus Bawa Korban Kalau Berbuat Dosa Harus Tarik Kambing Binatang Saat Ini Tidak Perlu Harus Menghadap Kalau Berbuat Dosa Harus Menghadap Imam Harus Membuat Sesuatu Kalau Sakit Kita Harus Menghadap Imam Pada Saat Ini Tidak Kita Meliki Kristus Kristus Membuat Kita Dari Hari Ke Hari Kuat Apa Yang Dia Korban Seperti Pendeta Rantung Katakan Dia Ada Korban Dia Adalah Korban Dia Imam Bayangkan Dia Adalah Korban Dia Imam Dia Juga Imam Besar Pekerjaan Yang Yesus Lakukan Itu Luar Luar Biasa Untuk Kita Semua Demi Keselamatan Kita Dialah Dan Dia Adalah Pembela Kita Ini Buat Saya merinding Setiap Hari Kalau Saya Mempelajari Tentang Bait Suci Allah Begitu Luar Biasa Kasih Kristus Itu Semuanya Dilakukan Untuk Kita Semua Dan Biarlah Apa Yang Kita Harus Perbuat Saat Ini Setelah Tahui Bahwa Yesus Banyak Dia Lakukan Semuanya Untuk Kita Apa Yang Kita Harus Lakukan Berikutnya Layani Dia Kasihi Dia Bagaimana Malaikat Melayani Dia Kita Pun Juga Harus Melayani Dia Karena Kasih Semuanya Yang Dilakukan Sampai Saat Ini Adalah Untuk Keselamatan Kita Layani Dia Layani Dia Karena Dia Begitu Mengasihi Kita Amin Mungkin Ada Pertanyaan Dek Dari Atau Tambahan Dari Lifetime Dek Halo Ya Pak Tua Silahkan Pak Tua Saya ingin Bersanya Kedengaran Halo Kedengaran Kedengaran Pak Tua Oh iya Ini Ada Dari Rangkuman Hari Jumat Dikatakan Disini Adalah Maksud Setan Untuk Mengadakan Perpisahan Yang Gekal Antara Allah Dan Uman Manusia Dan Yang Mau Saya Tanyakan Disini Dikatakan Yang Akan Tetapi Dalam Kristus Kita Dihubungkan Lebih Rapat Lagi Dengan Allah Daripada Sekiranya Kita Tidak Pernah Berdosa Nah itu Coba Menjelaskannya Tetapi Dalam Kristus Kita Dihubungkan Lebih Rapat Lagi Dengan Allah Daripada Sekiranya Kita Tidak Pernah Berdosa Mohon Penjelasannya Agar Saya Mengerti Maksudnya Oke Mungkin Saya Serahkan Dulu Pertama Pendeta Pendeta Alex Rantung Pendeta Kesalah Dulu Oke Jadi Poinnya Seakan-akan Kita Tidak Berdosa Pertanyaannya Sorry Kita Kurang Tangkap Tadi Jadi Pertanyaannya Pertanyaannya Ada Di Pertanyaan Kedua Itu Di Pertanyaan Kedua Ini Ketua Sini Akan Tetapi Dalam Kristus Kita Dihubungkan Lebih Rapat Lagi Dengan Allah Daripada Sekiranya Kita Tidak Pernah Berdosa Sekarang kan Kita Manusia Yang Berdosa Oke Kalau Kita Tidak Berdosa Apapun Ada Hubungan Lagi Kalau Tidak Berdosa Sudah Langsung Sudah Otomatis Tapi Karena Kita Berdosa Maka Harus Ada Pengantara Melalui Apa Melalui Doa Kita Sebagaimana Yesus Dicobai Di Padang Selalu Dia Mengkalkan Mengenai Nama Allah Sendiri Sehingga Setan Dapat Dikalahkan Dan Kita Yang Yesus Telah Korbankan Diri Bagi Kita Di Atas Bukit Jorjuta Mengambil Alis Seperti Katakan Tadi 2 Krentus 5 21 Seakan Akan Seakan Akan Tapi Dia Tidak Berdosa Untuk Apa Agar Kita Dibenarkan Oleh Allah Kita Dibenarkan Oleh Allah Dan Yang Membenarkan Kita Hanyalah Yesus Yang telah Berkorban Untuk Kita Dan Untuk Lebih Dekat Hubungan Dengan Dia Adalah Tentunya Seperti Pelajaran Kita Sepanjang Minggu Ini Adalah Umungan Kita Dengan Tuhan Adalah Melakukan Pelayanan Yang Tuhan Percayakan Bagi Kita Agar Kita Menurut Akan Kendak Tuhan Sehingga Kita Memiliki Karakter Tabiat Yesus Kristus Yang Diharapkan Ilham Allah Berkata Berulang-ulang Kami sudah Sampaikan Jikalau Kita Menyerahkan Itu Kita Sepenuhnya Kepada Tuhan Dikatakan Maka Kita Berada Di Depannya Sakan Akan Kita Tidak Pernah Berbuat Dosa Kenapa Because Oleh karena Karakter Allah Ada Di Depan Kita Sakan Akan Kita Tidak Berdosa Oleh karena Tabiat Karakter Allah Di Depan Kita Yang Dapat Kita Lakukan Di Dalam Perjalanan Kehidupan Kerohanian Kita Thank you Terima Kasih Mungkin Ada Tambahan Lagi Di Pendeta Kasol Ya Sudah Cukup Jelas Pendeta Bila Mungkin Ada T Ada Pertanyaan Yang Lagian Atau Tambahan Dari Livestream Tidak Ada Lagi Tambahan Atau Pertanyaan Tidak Ada Lagi Saya Kembalikan Pada In Terima kasih Mudah-mudahan Apa yang Sudah Dibawab Tadi Sudah Bisa Memuaskan Untuk Sekarang Ini ya Baiklah Kita Akan Tiba Pada Waktunya Untuk Doa Dan Kesaksian Jika Ada Hal-hal Yang Kita Doakan Bersama Kami Persilahkan Untuk Disaksikan Yang Ada Di Zoom Bisa Mengangkat Tangannya Dan Yang Ada Di Live Streaming Bisa Mengetikan Di Kolom Komentar Di Layar Kaca Anda Mungkin Yang Dari Zoom Terlebih Dahulu Halo I Ya Om Angli Silahkan Ya Mungkin Kita Boleh Doakan Pendeta Ari Dian Dan Keluarga Yang Akan Coba Menghadap Lagi Untuk Mereka Akan Rencana Datang Menghadiri Ibadah Pemakaman Cucu Mereka Sudah Mereka Ajukan Pada Beberapa Waktu Yang Lalu Tapi Masih Gagal Dan Mereka Akan Coba Lagi Pada Minggu Depan Pada Tanggal 8 Saya Dengar Sama Charles Kita Tolong Kiranya Tuan Berkenan Mereka Boleh Mendapatkan Visa Dan Boleh Datang Bertemu Dengan Keluarga Di Colorado Yang Berduka Terima Kasih Terima 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 Ada lagi Yang dari Zoom Kalau belum Ada Mungkin Yang Dari Live Streaming Dek Kita Bisa Doakan Billy Kaung Yang Berulang Tahun Dan Juga Jonathan Asa Terima Okay Okay Baiklah kalau sudah Tidak ada lagi Yang akan kita doakan Kita akan satu di dalam doa Dan doakan dipimpin oleh Pendeta muda Tulus Nenggolan Mari kita selamat berdoa Bapak Surgawi Bapak yang mengasihi kami Pada saat ini kami mengucapkan syukur Kepadamu ya Tuhan Atas kasihmu yang kau berikan kepada kami Enam hari lamanya Engkau telah memimpin kami Melewati hari-hari kami bersama Berjalan bersama dengan engkau ya Tuhan Dan pada saat ini ya Tuhan kami Telah tiba di pada hari sahabatmu Yang indah ini ya Tuhan Biarlah berkat-berkat sahabat Akan selalu kau curahkan kepada kami Sehingga kami dapat Kau merasakan Kekuatan dari Jamahan rohmu Setiap harinya Dan khususnya pada hari sahabat ini Kami dikuatkan lebih kuat lagi Sehingga kami terus dapat Menghidupkan kehidupan yang kau kendaki Dan kami dapat berjalan Sesuai dengan kendakmu saja ya Bapak Terima kasih Tuhan Pimpinanmu yang begitu luar biasa Pada saat ini ya Tuhan Kami juga berdoa ya Tuhan Khususnya Untuk para hamba-hamba Tuhan Pelayan-pelayan Tuhan Keluarga pendeta Hambamu juga berdoa Untuk pendeta Khususnya beserta dengan keluarga Biarlah Tuhan selalu memberkati pendeta ini ya Tuhan Engkau memberikan kesehatan Engkau juga memberikan kekuatan Sehingga Pendeta Dan pendeta Khususnya Akan terus dapat Menyaksikan kasih Tuhan Dapat menjadi Suri teladan Bagi umat-umat Tuhan Dan itu dapat Menguatkan kami Memberikan kekuatan Kepada umat-umat Tuhan Dalam pelayanan mereka Pada saat ini ya Tuhan Kami juga Menduakan Pendeta kami Gembala kami Pendeta Stephen Ranto Biarlah Engkau juga bersama dengan dia Berkati mereka ya Tuhan Berkati keluarga ini Berikan hikmat Kebijaksanaan di surga Berkati dengan Kesehatan dan kekuatan di surga Sehingga pendeta Stephen Ranto dapat Melayani kami Menguatkan umat-umat Tuhan Dari hari demi hari Dalam pelayanannya Sehingga kami pun dapat Berjalan Untuk terus melayani Tuhan Bersama dengan pendeta Stephen Ranto Kami juga berdoa ya Tuhan Untuk keluarga semua Tepang ya Tuhan Biarlah Engkau Memberkati mereka Dalam pelayanan mereka Dalam kehidupan mereka Berikan mereka Kesehatan dan kekuatan dari surga Kami juga berdoa ya Tuhan Untuk Umat-umat Tuhan Yang hadir di Livestream dan Zoom Biarlah Engkau juga Memberkati kami Berkat kesehatan Berkat kekuatan dari surga Sehingga di pada Masa-masa akhir ini ya Tuhan Kami Mempersiapkan diri kami Untuk Kedatangan Yesus yang kedua kali Ini semua karena kasihmu Kepada kami semua ya Tuhan Pada saat ini ya Tuhan Kami juga berdoa untuk Keluarga pendeta Ari Dian Yang akan Menghadap Ambosi Tuhan Tuhan tahu Kedukaan mereka Karena Tuhan telah Mengizinkan Adik kami yang tercinta Timoti Dian Untuk beristirahat Sementara Biarlah Tuhan Yang adalah Pemilik Indonesia Dan pemilik Amerika Engkau dapat Mengizinkan mereka Untuk Datang Melihat Untuk Melihat Adik kami ini Sebelum Dibawa Ketempat peristirahatan Yang terakhir Tapi semuanya ini ya Tuhan Terlebih Biarlah Engkau memberikan Kekuatan bagi Keluarga Dian Di masa Duka mereka Dengan Keyakinan Pengharapan Yang sungguh Bahwa Satu saat nanti Kami Semua Umat-umat Tuhan Akan kembali Dapat bertemu Dengan sahabat-sahabat Kami yang kami cintai Yang telah Lebih dahulu Beristirahat Terlebih Kami juga Akan Memiliki Kekuatan Satu saat nanti Kami akan bertemu Dengan adik kami Timotidian Inilah Kekuatan Dan pengharapan Bagi kami semua ya Tuhan Khususnya Untuk keluarga Besar Dian ya Tuhan Kami juga ya Tuhan Berdoa 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 untuk Sahabat-sahabat kami Yang berulang tahun Billy Kawung Dan Jonathan Asa Tuhan Biarlah Engkau Telah menambahkan Mereka Satu tahun Penyertaan Tuhan Maka Tuhan Akan memimpin Tahun Berikutnya Berjalan bersama Dengan Tuhan Engkau juga Menambahkan kepada mereka Hikmat Kejaksanaan Dari surga Sehingga mereka dapat Melakukan Apa yang mereka punya Apa yang Tuhan Telah berikan Kepada mereka Untuk Kepujian dan Kebelian bagi nama Tuhan Kami juga Berdoa ya Tuhan Untuk Silent request Yang disampaikan oleh Tante Omi Asa Dan K.E.V. Enjol Opa Dan Omalalaki Biarlah Kasih Tuhan Beserta dengan mereka Biarlah Tuhan Mendengarkan Seruan hati mereka Pada saat Hambamu berdoa Dan jawablah Dengan kasih Munya Tuhan Kami juga berdoa Untuk sahabat-sahabat Kami yang sakit Jerry Ransulung Dan juga K.C.C Dan juga Kami juga berdoa Untuk K.Jen Dalam pemulihannya Ya Tuhan Dan Sahabat Saudara kami Alden Syihota Biarlah Tuhan 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 saja Yang melawat mereka Memulihkan mereka Sehingga mereka Dapat terus Melayani Dapat memberikan Yang terbaik Bagi Tuhan Tak lupa juga Kami mendoakan Om Angli Dan Tante Lucy Yang baru saja Menerima booster Ya Tuhan Biarlah Tuhan Memberikan Kekuat Dalam tubuh mereka Fisik mereka Sehingga mereka Dapat Dikuatkan Dan besok hari Dapat melayani Tuhan Bersama-sama Dengan umat Tuhan Biarlah Berkat Berkat Yang Tuhan Telah janjikan Kepada kami Akan selalu Menyertaikan Di sahabat Yang indah Karena doa ini Kami alaskan Dalam nama Yesus Yang Adalah Juru selamat kami Yang akan Segera kembali Di awan-awan Menjemput kami Umat Tuhan Yang setiap Amin Terima kasih Untuk doanya Baiklah Rangkaian acara kita Pada malam hari ini Sudah selesai Sampai kita bertemu lagi Pada besok Dalam acara Hotbah Dan Sekolah Sahabat dan Hotbah Di jemaat Fisdak Dan kita akan Sambung lagi Pada malam hari Dengan pembahasan Sekolah Sahabat Dengan pelajaran Yang baru Terima kasih Sudah bersama-sama Dengan kami Dan jika Program Atau Firman Tuhan ini Menjadi berkat Untuk kita semua Kita bisa juga Membagikan Kepada Saudara-saudara Saudara-saudara Kita yang Belum mendengarkan Pekabaran ini Terima kasih Sekali lagi Tetap sehat Tuhan selalu Memberkati kita Terima kasih